With the sun and sun, she went in the woods away, so afraid all alone Baik, disini saya akan menjelaskan sedikit tentang jeruk manis adalah salah satu tanaman yang kaya akan kandungan vitamin C Konsumsi buah jeruk manis sangat tinggi di dunia, namun kulitnya seringkali dibuang sebagai limbah Padahal di dalamnya terkandung berbagai komponen seperti senyawa fenolik, flavonoid, dan vitamin C yang mempunyai aktivitas antioksidang Kandungan vitamin C dalam kulit jeruk manis yaitu 136 mg per 100 gram Sedangkan dalam 100 gram buahnya mengandung 53,2 mg vitamin C Penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan aspek trotometrik yang didasarkan pada oksidasi asan askorbak menjadi asan dehidroaskorbak Diperoleh kadar vitamin C jeruk manis sekitar 49,42 mg per 100 gram Penetapan kadar vitamin C pada buah-buahan yang telah dilakukan dengan metode aspek trotometrik menggunakan kalium permangan Nganat sebagai reagan kromagenik diperoleh kadar vitamin C jeruk manis sekitar 13 mg per liter Metode penelitian Alat yang digunakan yaitu spet trotometer, labu ukur, tabung reaksi, rak tabung reaksi, bakar gelas, PP ukur, kertas sarim, PP tetes, batam pengaduk, corom, pial, timbangan analitik, lampu ispirtus, termometer, penangas es, dan penangas air, blender ofeng Bahan yang digunakan adalah kulit jeruk manis, etanol 70%, asang askorbat, akuades larutam, biru metaling, asam metaposbak, asang asetat glisial, air brimine 2,4, dan asang oksalat Adapun prosedur kerjanya terbagi menjadi beberapa jenis yaitu yang pertama identifikasi dan instraksi tanaman Sebelum proses instraksi kulit jeruk dibersihkan dengan air untuk menghilangkan debu dan partikel-partikel yang mengganggu Kulit jeruk juga dipotong-potong kecil kemudian dikeringkan dengan oven pada suhu 500 celsius derajat Sampel dikeringkan hingga berat konstan Yang kedua uji kualitatif vitamin C pada kulit jeruk manis Yang pertama itu reaksi oksidasi reduksi vitamin C Dengan metaling blue pada 2 ml larutan sampel ditambahkan 4 tetes larutan biru Metaling dihangatkan hingga suhu 400 celsius derajat Terjadi warna biru tua dalam waktu 3 menit Berubah menjadi lebih mudah atau hilang Yang kedua itu reaksi oksidasi vitamin C dengan KmNO4 sebanyak 2 ml Larutan sampel ditambahkan kalium permanganat KmNO4 0,1% Kemudian terbentuk warna kecoklatan Kemudian yang perlahan-lahan menghilang Yang ketiga itu reaksi pengendapang Dimana sebanyak 2 ml sampel dalam tabung reaksi ditambahkan larutan pirek mitrak Atau A-G-N-O-3 Kemudian berbentuk endapang hitam Adapung hasil pembahasannya yaitu hasil uji kualitatif adanya kandungan vitamin C Di dalam estrakulis jeruk manis Menggunakan reaksi metilen blue KmNO4 dan A-G-N-O-3 Menunjukkan hasil yang positif Mengandung vitamin C Terbentuk metilen blue Yang kurang berwarna setelah terjadi reaksi dengan asang ascorbat Reaksi ini merupakan reaksi redox Yang mana asang ascorbat akan dioksidasi menjadi asang dehidroascorbat Sementara metilen blue akan direduksi menjadi low C Metilen blue yang kurang berwarna Kalium permanganat akan menyoksidasi vitamin C Hasil reaksi akan menyebabkan warna ungu ium permanganat Menjadi tidak berwarna Sementara itu vitamin C dioksidasi oleh ium permanganat Menjadi asang dehidroascorbat